dan Rasulullah s.a.w. mengabarkan dalam kitab soya bisa kita lihat dalam kitab soya muslim bab al-fitan wa asyarakis al-masih dajjal itu akan muncul di asbahan kalau kita buka google map itu di isfahan kota isfahan, iran Rasulullah s.a.w. mengabarkan di belakangnya ada 70.000 orang-orang Yahudi berdiri aja berdiri aja berdiri aja wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayiati amalina mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadialah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhal ladin amanu taqullah haqqatu qatih wa la tamutunna illa wa'antu muslimun ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khulakakum min nafsu wahidah wa khulakum minha jowjah wa batha minhuma rijalan kafira wa nisa wa attaqullohan ladhi tasa'alunabihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba ya ayuhal ladin amanu taqullah wa kulu qawlan sajidah yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum wa mayyuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah fa'ina asdaqal hadis kitabullah wa khaylul hadihati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdasat tuha wa kula muhdasatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finnar mahasilur muslimin jamaah subuh rahimahmullah subuh kali ini kita membahas satu tema yaitu kunci kemenangan dan kejayaan islam sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih kepada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa firman Allah dalam surah asraf ayat 9 a'udzubillah nasyaitan rajim huwa ladhi arsalah rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyudhirahu anad dini kulli walukarihal musyrikun dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda yaitu al-qur'an al-karim wa dinil haqqa dan agama Allah yang hak yaitu ad-dinul islam liyudhirahu anad dini kulli agar Allah menangkan di atas semua agama-agama ini walukarihal musyrikun walaupun orang musyrik benci jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam jagat raya ini Allah subhanahu wa ta'ala yang mewasai rotasi alam jagat raya ini alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala yang meninggikan langit tanpa tiang mengabarkan bahwa islam akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu sebuah kepastian tidak bisa tidak pasti islam akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu Allah memanggil hamba-hambanya yang amanu wa taqwa sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad Adnan A'udhubillah minasyaitan rajim Ya ayuhal ladina amanu hai orang-orang yang beriman wahai hamba-hamba Allah yang mewahid yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini jika kamu menolong agama Allah pasti Allah akan menolong kamu dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan kedudukan kamu Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan keimanan kamu bahkan Allah tegaskan kewajiban kami kata Allah memenangkan hamba-hambanya yang mu'min masyarakat bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kemenangan bagi ansarullah ansarullah penolong-penolong agama Allah dan itu sebuah kepastian sebagaimana Allah ingatkan dalam surah An-Nur ayat 55 ma'udzubillahimnas syaitan rajim wa'adhan Allah alladina amanu minkum wa aminu s-salih la yastakhlifannahum fil'an kamastakhlifannahum fil'an kamastakhlifannahum ladina min qablihim wal yumakinnana lahum dinahum aladir tada lahum wal yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusrikuna bi syai'an wa man kafar ba'da dhalika fa'ulaikahum alfasikum dan sungguh kata Allah kami berjanji kepada hamba-hambaku yang amanu minkum yang beriman diantara kalian yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan diantara kalian wa amilu s-salihat dan beramal s-salih la yastakhlifannahum fil'an aku akan jadikan kalian sebagai penguasa di muka bumi ini kamas takhlifan ladina min qablihim sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang mu'min sebelum kalian berkuasa masihlah muslimin bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Allah mengabarkan orang-orang mu'min sebelum kita telah Allah jadikan berkuasa di muka bumi ini kalau kita lihat sejarah mulai pada masa Rasulullah SAW hampir kurang lebih 23 tahun kemudian pada masa khulafak Rasidin Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu'an dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radiyallahu'an dilanjutkan Khalifah Osman bin Affan radiyallahu'an dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Talib radiyallahu'an hampir kurang lebih 30 tahun kemudian dilanjutkan Daulah Muawiyah dilanjutkan Daulah Abasyah dilanjutkan Daulah Usmaniyah hampir 13 abad 1300 tahun jadi apa yang dikhabarkan oleh Allah kamastakhlafan ladhin aming qoblihim dan Allah telah menjadikan orang-orang mu'min sebelum kalian berkuasa ini sebuah fakta Islam kaum muslimin orang-orang mu'min golongan mu'min pernah memimpin dunia ini hampir 1353 tahun terpanjang dan terlambat tapi Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140 A'udh billah nasyaitaan rajim wa tilkal aiyam nutawiluha bainan nas waliyaklam allahulladina aman wa yatta'khidam minkum syuhada wallahullayuhibbut dalimin dan masa kejayaan dan kehancuran masa kemenangan dan kekalahan Allah bergilirkan di tengah-tengah manusia ini supaya dari situ bisa diambil ibrah diambil pelajaran waliyaklam allahulladina aman dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran itu kepada hamba-hambanya yang mu'min yang mu'ahid yang mentawhidkan Allah wa yatta'khidam minkum syuhada dan Allah ingin menjadikan sebagian orang-orang mu'min ini gugur sebagai syuhada mati syahid dari ayat itu mati syahid itu adalah anugerah Allah karunia Allah bukan rekayasa manusia wallahula yuhibbut zalimin dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim sebagian mufasir menafsirkan wallahula yuhibbut zalimin itu maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang mu'min yang tidak mau berjuang Allah tidak mencintai orang-orang mu'min yang tidak mau berjihad yang enggan berjihad visabilillah di jalan Allah dari ayat itu Allah bergilirkan jadi setelah mu'min memimpin hampir 1353 tahun Allah bergilirkan golongan kafir yaitu yaitu pada saat perang salib episode yang pertama hampir 200 tahun dilanjutkan perang salib episode yang kedua hampir 600 tahun Indonesia kena jatah 350 tahun terus berlanjut terus berlanjut tidak tidak akan pernah selesai apalagi Allah sudah mengabarkan dan itu akan terus sampai hari kiamat sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217 jadi kata Allah kolongan kafir itu tidak akan pernah berhenti memerangi kaum muslim sampai kaum muslim umat Islam ini murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup itu yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah pergilirkan kepemimpinan dunia setelah golongan mu'min memimpin hampir 1353 tahun akhirnya diganti oleh Allah golongan kafir sampai hari ini sampai hari ini seluruh dunia dikendalikan oleh gol kaf golongan kafir tapi di Indonesia sudah diganti golongan non muslim muslim sehingga akhirnya nanti al-masyihid dajjal itu sungkan datang ke Indonesia karena sudah tidak ada lagi kata-kata kafir padahal Rasulullah mengabarkan al-masyihid dajjal itu di dahinya tertulis kaf fa roh jadi bahasa guyonannya seperti itu jadi sampai dajjal itu sungkan masuk Indonesia karena sudah tidak ada lagi kata-kata kafir astagfirullah jadi itu wilayah Allah yang sudah kot'i aksioma tidak boleh diganti ya kafir ya kafir itu sudah wilayahnya Allah bapak ibu yang dirahmati Allah Allah lanjutkan dalam ayat ini waliumakin nanak lahum dinahum ladhir tadah dan Allah akan meneguhkan golongan mu'min ini dengan ad-din agama yang diretoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala lahum walibadilannahum min ba'di khawfihim amnah jadi kalau sudah Allah menjadikan orang-orang mu'min ini berkuasa di muka bumi ini Allah akan berubah kondisi golongan mu'min dari al-khawf dari rasa takut berubah Allah berikan al-amnu keamanan fit dunya wal-akhirah ya budunani layu serikun nabi syai'ah ini merupakan syarat mutlak kalau kita ingin diberikan ad-dam-kin kekuasaan di muka bumi ini mereka senantiasa beribadah kepada Allah dan mereka tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah masih orang muslimin jama'ah subuh rahimah ini syarat mutlak kita harus tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam surah al-hijr ayat 99 beribadah kepada Allah sampai al-yakin sampai al-maut menjemput kalian dan Allah tegaskan sebagaimana dalam surah al-kahfi ayat 110 barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah nanti diumil akhir Allah berikan dua saran kerjakan amal soleh dan jangan sekali-kali berbuat syrik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kunci kemenangan dan kejayaan Islam adalah tawhid wa sunnah itu kunci kemenangan dan kejayaan Islam tawhid wa sunnah Allah berikan jaminan Allah berikan jaminan al-am Allah berikan keamanan artinya di dunia Allah berikan kemuliaan pada kaum muslim ini di akhirat jannah surganya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan mengingkari janjinya tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah janji Allah pasti barang siapa yang kafir ingkar akan janji-janji Allah maka semuanya dia itu orang-orang yang fasik bapak-bapak ibu-ibu jama'asubuh rahimah Allah dan rasulnya berjanji di tengah-tengah ahlus sunnah wal jama'ah ini Allah akan munculkan satu kelompok yang istimewa satu kelompok at-ta'ifah jumlahnya tidak banyak sedikit itu yang dijanjikan oleh Allah dan rasulnya baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih mereka itulah yang disiapkan oleh Allah terlebih ketika kita hidup di akhir zaman ini yaitu at-ta'ifah Al-Mansura kelompok yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka inilah pejuang akhir zaman generasi emas akhir zaman yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ditampilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terlebih di akhir zaman ini bapak-bapak ibu-ibu jama'asubuh rahimah Allah jadi ahli tauhid di akhir zaman itulah at-ta'ifah al-Mansura yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana Rasulullah bersabda kala Rasulullah salallahu wa ta'ala ini Abu Hurairah radiyallahu an kala kala Rasulullah salallahu wa ta'ala jadi urusan din agama ini senantiasa akan diperjuangkan oleh satu kelompok dari umat Rasulullah salallahu wa ta'ala yang berada di atas al-hak kebenaran orang-orang yang menyirisihi mereka orang-orang yang menghambat mereka orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu memberikan mudarat sedikitpun ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya jadi mereka ini tetap kondisinya tetap kondisinya dalam demikian tetap demikian kondisinya sampai datangnya keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang lain sampai datangnya mereka tetap dalam kondisi demikian dia tetap istiqamah di atas al-hak kebenaran bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda kalau Rasulullah salallahu wa sallam la tajallu ta'ifatun min ummati yuqatilu al-al-hak dhuahirina alamanna wa'ahum hatta yuqatilu akhiruhum al-masihad dajjal ruahu Abu Dawud jadi akan senantiasa ada di tengah-tengah umat Rasulullah salallahu wa sallam ini ta'ifat sekelompok umat Rasulullah mereka senantiasa berjuang di atas al-hak yuqatilu al-hak berjuang di atas al-hak kebenaran dan kebenaran itu tidak ada lain adalah ad-dinul islam ad-dinul hak yang pijakannya al-Quran wa sunnah dhuahirina alamanna wa'ahum hatta yuqatilu akhiruhum al-masihad dajjal dan mereka meraih kemenangan atas orang-orang yang memerangi mereka yang memusuhi mereka yang menghambat mereka Allah terus akan berikan kemenangan dan itu sebuah kepastian sampai akhirnya kelompok yang terakhir mereka akan memerangi al-masihid dajjal dan Rasulullah mengabarkan dalam kitab sohi bisa kita lihat dalam kitab sohi muslim bab al-fitan wa ashar al-masihid dajjal itu akan muncul di asbahan kalau kita buka google map itu di isfahan kota isfahan iran Rasulullah mengabarkan di belakangnya ada 70 ribu orang-orang yahudi mereka pakai atoyalisa jubah kebanggaan olehkan itu Rasulullah mengabarkan kalau Rasulullah tidak akan terjadi kiamat hingga umat islam ini memerangi yahudi sampai-sampai ada batu di belakangnya ada orang yahudi biidnillah atas izin Allah batu itu bisa berbicara dan memanggil ya muslim ya abdullah di belakangku ada orang yahudi ini hadis sahih ruah bukhari bah muslim yaum il ghodab hari kemurkaan Allah pada bangsa yahudi ini sebuah kepastian bapak ibu bisa lihat dalam surah al-isra ayat 7 itu sebuah kepastian dan al-quds masjid al-akso akan kembali dikuasai oleh kaum muslimi mereka itulah yang disiapkan oleh Allah at-ta'ifah al-mansura bapak ibu yang dirahmati Allah dalam beberapa hadis-hadis sahih rasulah mengabarkan dalam kutubus siddah bisa kita lihat dalam hadis-hadis sahih dalam kutubus siddah karakter at-ta'ifah al-mansura rasulah mengabarkan yukotinu al-al-haq yang pertama mereka senantiasa membela memperjuangkan membela memenangkan al-haq karakter yang kedua takbikus syariah mereka senantiasa melaksanakan mengaplikasikan mengamalkan syariat islam memperjuangkan syariat Allah yaitu syariat islam yang ketiga karakternya tajuddin mereka pembaharu umat dalam urusan din agama olehkan itu rasulah sallallahu sallallahu sallam mengabarkan kepada umatnya dalam hadis imam abu daud sesungguhnya Allah akan memunculkan di tengah-tengah umat rasulah sallallahu sallallahu sallam ini dalam setiap penghujung seratus tahun yaitu seorang al-mujadid pembaharu di dalam agama ini imam ahmad bin hambal rahimahullah beliau mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus siddah masya Allah ditemukan oleh beliau beliau kaji secara dalam hadis itu akhirnya beliau mengambil satu khulasa kesimpulan mujadid yang pertama yaitu khalifah umar bin abdul ajis rahimahullah seratus tahun lagi mujadid yang kedua gurunya beliau imam syafi'i rahimahullah mujadid yang ketiga para ulama hadis banyak yang memberikan statement wallahu alam hanya Allah yang tahu hanya Allah yang tahu bapak ibu yang dirahmati Allah bahkan Rasulullah menegaskan Atta'ifah al-mansurah ini Allah senantiasa munculkan ila yaumil kiamat terus Allah munculkan Atta'ifah al-mansurah dan karakter yang kelima Atta'ifah al-mansurah itu dia benar-benar kelompok yang sabar tahan mental baja mentalnya baja tahan bantingan dan bagaimana di tengah-tengah kaum muslimin karakter Atta'ifah al-mansurah mereka senantiasa mengobarkan semangat perjuangan vis-a-visillah mereka senantiasa mengobarkan semangat jihad vis-a-visillah sebagaimana Rasulullah bersabda Rasulullah Rasulullah hadis sahih pokok sesuatu itu Islam tiangnya sholat puncak amal di dalam Islam ini kata Rasulullah bahkan Rasulullah menegaskan barang siapa dari umat Rasulullah selama hidupnya belum pernah berjihad di jalan Allah selama hidupnya belum pernah terbersih ada cita-cita untuk berjuang di jalan Allah kalau dia mati saat itu kata Rasulullah maka matinya termasuk dalam salah satu capang kemunafikan mati dalam keadaan munafik padahal kita diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat surat 45 sesungguh orang munafik itu nanti di neraka diletakkan di dasarnya neraka pertanyaannya apa tolong ukur barometer antara mu'min dan munafik kalau mu'min sholat orang munafik juga sholat kalau mu'min puasa orang munafik juga puasa kalau mu'min haji dan umrah orang munafik ya juga haji dan umrah kalau orang mu'min bangun masjid orang munafik juga bangun masjid lalu apa yang membedakan barometernya apa ukurnya apa Allah ungkap Allah bongkar di dalam surah At-Taubah makanya surah At-Taubah semua surah diawali dengan basmalah kejuali surah At-Taubah tanbah basmalah langsung barok atumin Allah wa rasulih pernyataan langsung dari Allah dan Rasul barok jadi Allah ungkap dalam surah At-Taubah yang membedakan antara mu'min dan munafik kalau ukurnya ketika Allah panggil hayo alal jihad pasti orang munafik mundur karena tidak mau resiko pasti itu kata Allah itulah yang membedakan yang kedua kalau ukurnya karakter At-Taifu al-Mansurah dia senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bapak-bapak ibu-ibu jama' subuh rahimahmullah sebagaimana Rasulullah mengingatkan kepada umatnya kata Rasulullah sallallahu balik tamiru bil ma'ruf tan hauna anil mungkar hatta ida ra'itum suhan muto'an wahwan mutabian wa dunya mu'tharatan wa izaba kulli dirayin birrayihi fa'alika yakni binafsik wa da'amkal awam fa'innam min waraikum ayam assabru assabru fihi mitlu qabdi alal jamri lil'amili fihim ajr khamsina rajulan ya'maluna mitlu amalhi Ya Rasulullah ajr khamsina mingkong in hadith sahih ruahu abu da'ud balik tamiru bil ma'ruf tan hauna anil mungkar bahkan kalian harus tetap ngajak untuk berbuat yang ma'ruf berbuat yang baik dan mencegah dari yang mungkar hatta ida ra'itum suhan muto'an hingga kebahilan sudah ditaati bahkan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita wahwan mutabian ahwa hawa nafsu sudah diikuti bahkan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita wa dunya mu'tarotan kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita wa izabakulliti ra'in bi ra'ihi manusia sudah lebih banyak membanggakan akalnya ra'yunya pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah rasulnya dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita kalau sudah empat fenomena itu sudah terjadi di tengah tengah masyarakat kita rasulullah berikan wasiat fa'alaika yakni binafsik perhatikan perhatikan diri kalian wada'angkal awam jauhi kebanyakan orang ulama-ulama hadis menafsirkan jangan sampai kalian larut pada empat fenomena itu sebentar sebentar lagi kata Allah kalian rasulullah mengabarkan sebentar lagi kata rasulullah kalian akan mendapati hari-hari kesabaran ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hadis itu maknanya saat itulah Allah akan melipat gandakan pahala baginya rasulullah mengabarkan kalau kita sanggup hidup seperti itu artinya kita istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan kita itibak kepada rasulullah salallahu kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar rasulullah mengabarkan kondisi hidup kita al-qabitu al-jamri bagikan memegang para api ini bahasa kinaya kiasat artinya resiko yang kita tanggung berat tantangannya banyak rintangannya banyak musuhnya juga banyak tapi kalau kita mau hidup seperti itu rasulullah memberikan busrah berita gembira mereka akan mendapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal semisanya sahabat bertanya ya rasulullah apakah yang kau maksudkan dari kalangan mereka dari kalian artinya bapak-bapak ibu-ibu jamaah subuh rahimahumullah kalau kita ini tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan kita tidak tetap ikhtibak kepada rasulullah dalam kehidupan berpribadi berkeluarga bermasyarakat berbangsa dan penegara kita tetap istiqamah menegakkan amar ma'ruf na'imungkar nilai pahalanya kata rasulullah seperti 50 amalan sahabat rasulullah masya Allah luar biasa berarti kita sudah melakukan akselerasi amal soleh percepatan amal lompatan lompatan amal masya Allah yang terakhir karakter atau ifa al-mansura mereka sabar dalam menghadapi cobaan dan tatangan baca sabarnya mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah jamaah subuh di masjid al-jihad ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistikamahan kepada kita semuanya mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang termasuk yaitu kelompok at-ta'ifah al-mansura mudah-mudahan jamaah masjid al-jihad dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kelompok at-ta'ifah al-mansura hamba-hamba Allah yang senantiasa istikamah memperjuangkan adinul hak sampai kita menghadap Allah mudah-mudahan kita diberikan akhir yang khusnul khatimah amin ya Rabbul Alamin sekian saya serahkan kepada moderator silahkan mungkin dari satu orang atau dua orang mungkin apa yang disampaikan oleh beliau atau permasalahan sekarang ini silahkan pak kalau ada silahkan singkat 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 saja ustad tadi disampaikan bahwa secara adis sokhai juga disampaikan bahwa ada sesuai dengan sabda rasul ada kelompok yang disebut atau al-mansura dan tercermin pada karakter-karakter tadi ustad ya pada zaman saat ini ustad untuk membidakannya itu kelompok ini mengarah kepada kelompok yang mana singkat saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah dari karakter yang tadi kita bahas kira-kira masuk kelompok yang mana jadi siapapun sudah baik itu dari ormas apapun dari kelompok apapun kalau dia mempunyai karakter seperti tadi yang dikabarkan oleh Rasulullah yaitu dari lima karakter ini siapapun organisasi apapun lembaga apapun kelompok apapun majlis-majlis taklim apapun siapapun kalau dia senantiasa yukotiluna al-haq yukotiluna al-haq senantiasa membela al-haq kebenaran ad-dinul islam mereka adalah siapapun mereka yang tetbikus syariah terus memperjuangkan untuk menegakkan syariat islam mengamalkan mengaplikasikan syariat islam mereka itulah siapapun mereka kalau mereka sebagai tajidid pembaharu dalam agama ini dalam urusan din ini mereka at-ta'if al-mansur mereka akan senantiasa dimunculkan oleh Allah ilah yamil kiamat sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai terus at-ta'if al-mansur ini kelompok inti di tengah-tengah umat dan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah saya teringat buyahamka Allah mayarham kalau kamu ingin tahu kelompok inti umat islam lihatlah pada saat sholat subuh itulah kelompok inti dari umat islam insyaallah mereka adalah at-ta'ifah al-mansur dan mereka kelompok yang sabarnya luar biasa baca tangguh apalagi di akhir zaman seperti saya kira itu jawabannya jadi siapapun jadi tidak tidak memang karena kita apa namanya karakter-karakter ini sifatnya siapapun umat rasulullah sallallahu 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 siapapun organisasinya kelompoknya majlis taklimnya apapun siapapun kalau sudah punya lima karakter ini dan di tengah-tengah kaum muslim karakternya nampak sekali mereka senantiasa mengubarkan semangat perjuangan mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mongkar dan mereka senantiasa sabar dalam menghadapi tantangan terlebih di akhir jaman apalagi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah rasulullah mengabarkan di akhir jaman ini persis seperti ketika rasulullah duduk bersama sahabatnya abdullah bin umar r.a kata rasulullah kalian nanti akan menyaksikan fitnatu duhaimak kata dahmak itu bentuk tasgirnya pengecilannya yaitu kata duhaimak itu bentuk tasgirnya dahmak hitam gelam gelap artinya apa kita yang sekarang ini hidup di akhir jaman ini rasulullah mengabarkan kita akan dihadapkan fitnah-fitnah kegelapan ini bahasa kinaya kiasan apa maknanya apa wujud konkretnya rasulullah bersabda kala rasulullah s.a.w. yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ya biutinahu biarati minat dunia ini hadis sahih ruha muslim jadi rasulullah mengabarkan kondisi umat di akhir jaman ketika fitnah tuduh haimak itu muncul umat ini pagi beriman sore sudah jadi kafir atau sore beriman paginya jadi kafir why kenapa rasulullah mengabarkan ya biutinahu biarati minat dunia dia jual agamanya dengan harga dunia coba kita lihat potret kaum muslimin saat ini banyak yang menjual agama demi jabatan bangkat kedudukan as popularitas dan sebagainya dan sebagainya banyak sudah terjadi tidak hanya kalangan bawah sampai elit ini fitnah tuduh haimak ini puncaknya nanti sampai Allah turunkan Nabi Allah Isha di menara putih masjid al-umawi sebelah timur Damascus surya dan ini tanda-tanda yaumil kiamah kubroh tanda-tanda kiamat besar asyarah 10 jadi itu puncaknya pada saat Allah turunkan Nabi Allah Isha seperti itu silahkan yang lain ya ya monggo langsung ya ya waalaikumsalam ya 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 jazakullah khair Masya Allah jadi ini benar-benar satu kritik sekaligus kritik yang membangun jadi bahkan jadi bahkan ini pernah diungkap pada saat pertemuan ulama-ulama seluruh Indonesia jadi ketika satu ulama dikriminalisasi ini umat Islam harus bangkit melakukan minimal memberikan pertolongan kepada ulama ya kan memuliakan ulama jadi ini kadang-kadang sudah cuek masa bodoh padahal Rasulullah mengingatkan kalau Rasulullah SAW man asbahabi amril mu'minin falisamini ini hadis sahih ruahu Ahmad barang siapa yang bangun pagi hari dia cuek masa bodoh terhadap problem-problem umat Rasulullah menegaskan falisamini mereka bukan golonganku tegas Rasulullah seperti itu dan tadi bahwa Pak Ibu Bianggi Rahmat Ya Allah memang abad modern sekarang ini saya teringat tokoh Zionis Yahudi Internasional untuk menguasai Indonesia kuasai tiga media informasi lobby kekuatan lobby dan public relation dan ternyata tiga-tiganya ini sudah benar-benar sudah menjadi senjata Yahudi di Indonesia coba se-level Majelis Ulama Indonesia Pusat bisa jebol Profesor Ibtisarah ketua perempuan wanita dan keluarga muslim di ketua bidang di Majelis Ulama Indonesia Pusat itu bisa di jebol lewat kekuatan di jebol lewat kekuatan lobby Yahudi yang ada di Australia akhirnya dia ditransfer ke Israel untuk bertemu dengan Presiden Israel dan Perdana Menteri Israel se-level lembaga Majelis Ulama Indonesia Pusat bahkan se-level Ormas Islam juga jebol apalagi media informasi seluruh media mainstream di Indonesia ini sudah dikendalikan ziunis Yahudi di Indonesia bagaimana monitornya Singapura ini dikendalikan oleh Immanuel Sahaf memang Israel belum menjalin diplomatik kepada Indonesia tapi Israel sudah bikin kantor dagang di Jakarta dan itu langsung dikendalikan dari Singapura karena Singapura itu satelit Yahudi wilayah Asia Tenggara jadi ternyata media-media mainstream itu pak jebol juga dia ditransfer ke Israel langsung menghadap Presiden Israel langsung menghadap Perdana Menteri Israel bahkan jelas itu pak media-media se-Indonesia ini sudah dikendalikan Yahudi internasional bahkan tadi bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah bapak tadi memberikan nasihat umat Islam jangan terus bertahan harus melakukan invasi jadi artinya tidak tidak terus bertahan diserang bertahan ya harus terus melakukan perlawanan kalau tidak habis kita seperti Andalusia seperti Andalusia makanya saya pernah diskusi dengan Ustadz Batia Nasir 5 program 5 tahun ke depan dakwah tawhid terus kita gerakkan di seluruh umat yang kedua Tarbiatul Islamiyah ayo jadikan lembaga-lembaga pendidikan Islam kita jadikan pesantren-pesantren kita jadikan madrasa-madrasa kita sebagai sarana strategis untuk membangkitkan Sofatul Islamiyah kebangkitan Islam yang ketiga Asyasa Assyariyah ayo umat Islam harus melek politik jangan sampai buta politik K.H. Ahmad Dahlan Allah Mayarham pendiri Muhammadiyah kalau umat Islam di Indonesia ini buta politik kita akan seperti Andalusia habis tidak tersisa yang keempat ikhtisodiyah Islamiyah bangun kekuatan ekonomi umat kenapa ketua MPR Pak Julkifli Hasan memberikan statement 80% aset ekonomi nasional Indonesia sudah dikuasai Cina 64% tanah se-Indonesia sudah dikuasai Cina pribumi cuma 26% ayo bangun kekuatan ekonomi umat basisnya masjid dan kuatul jamaah kekuatan jamaah bangun Alhamdulillah padahal itu dari Indonesia inspirasinya ya kan ternyata dipakai oleh umat Islam Malaysia dalam waktu relatif singkat umat Islam Malaysia sudah eksis dalam kekuatan ekonomi umat apa jargonnya dari muslim ke muslim dari muslim untuk muslim bahkan di kampung-kampung gerakan beli ke warung tetangga walaupun harganya agak tinggi dan itu sudah dipraktekan padahal inspirasinya dari Indonesia jadi seperti itu insyaallah dan yang kelima bapak-bapak ibu biang dirahmati Allah ayo jadikan anak-anak kita dari rumah tangga rumah tangga muslim jadikan anak-anak kita menjadi generasi lima lima empat generasi dalam surah Al-Ma'idah ayat 54 yaitu generasi yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah generasi yang generasi yang rendah hati terhadap sesama mu'min generasi yang tegas dalam aspek akidah terhadap orang-orang kafir generasi yang generasi yang senantiasa berjuang di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela generasi yang punya Al-Wala wal-Bara yang jelas tidak sama itu yang termaktub dalam surah Al-Ma'idah ayat 54 mereka itulah generasi robbani generasi yang pola pikirnya aktivitasnya senantiasa rujuk ilal Al-Quran dan Al-Sunnah kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah insyaallah lima itu kitab benar-benar kita gelorakan lima tahun ke depan insyaallah apa yang yang diungkap oleh wakil robitoh wakil sekjen wakil sekjen robitoh ulama palestin yaitu seh dokter abu bakar al-awawidah beliau jauh-jauh dari palestin datang ke Indonesia padahal kondisi fisiknya lemah selama di penjara kedua matanya disinar sampai buta disiksa fisiknya tapi masalah begitu keluar dari penjara Israel beliau benar-benar membara ingin datang ke Indonesia kodarullah Allah mudahkan semuanya sampai akhirnya diterima di masjid Jogokarian Yogyakarta beliau sampaikan di tengah-tengah di depan jamaah masjid Jogokarian wahai kaumuslimin Indonesia insyaallah berdasarkan nas-nasar'i al-Quran wa-sunnah insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan munculkan pemantik awal kebangkitan Islam global insyaallah dari arah timur yaitu Indonesia mudah-mudahan dari masjid al-jihad bahkan bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah sampai beliau meneteskan air mata wahai umat Islam Indonesia lengkapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global bahkan tokoh-tokoh ulama sedunia ketika melakukan pertemuan di Jakarta itu mendatangi gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan ini perwakilan dari ulama-ulama dunia Islam membisikkan kepada Pak Anies Baswedan Insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari Indonesia puncaknya Baitul Makdis sebagaimana Rasulullah bersabda hadis sahih rohu Ahmad jadi Rasulullah mengabarkan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang akan terus di atas Al-Haq berjuang di atas Al-Haq mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka dan mereka tidak akan terganggu oleh orang-orang yang menentang mereka menghambat mereka menyelisih mereka kecuali sedikit cobaan yang menimpa mereka sampai datangnya keputusan Allah sahabat bertanya kalau Ya Rasulullah Ya Rasulullah posisi mereka dimana Rasulullah berikan jawaban di Baitul Maqdis di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis jadi Allah takdirkan puncak kemenangan Islam di akhir jaman puncak pusat kesempurnaan Islam di akhir jaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis Palestina bukan di Mekah bukan di Madinah ini sebuah kepastian Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4 apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan ahwa bukan hawa nafsu apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya pasti terjadi nah kira-kira insyaAllah mudah-mudahan dari masjid Al-Jihad Allah munculkan At-Ta'ifah Al-Mansurah sekian saya serahkan